suuuuuh buruk 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 sekarang sekarang berubah sekarang berubah apa katanya? jawabannya alapannya ini ini dimasak kenebarkan percian enggak ada ini nyata kalau fiknah itu enggak ada dibikin ada itu fiknah loh tapi kan enggak boleh mengunin orang depan orang nabalin itu pejabat kecuali dia rakyat kita tutup kalau nabalin itu zinah kita tutup itu hak dibagi dia sama Allah karena zinahnya dia enggak akan berdampak dengan kedaulatan bangsa dengan kemangkuran rakyat tapi kalau kata-katanya salah harus kita ungkap sejelas-jelasnya enggak ada pejabat saya paham bapak hibah saya paham bapak zinah saya paham bapak zinah di hata menolak lain kalau menaju domba itu betul-betul kan dua orang betul-betul kan itu namanya adu domba jokowi dan rezim ini siang dan malam selalu adu domba kalau enggak tahu ya rezim ini tiap hari itu fitnah kalau enggak tahu ya gitung sunyiku lebih indah daripada adammu sarilondeku lebih anggun daripada adammu itu namanya yang mahu domba itu namanya fitnah dilaporkan sampai berbusa mulutnya sampai sekarang ada proses makanya waktu dibaca press enak ngomong ya lakukan saja negara hukum matamu itu ini jokowi gak apa-apa hitung-hitung ini memurahi dosanya Dulu ngomong jokowi kurang busi, saya ga pernah nginap pribadinya pak jokowi, saya ga pernah Nabal itu ga pernah, sekarang jadinya kawasres kakasabdora, gajinya diatas 100 juta perpulai Yang kedua, kiai malu sangin, tadi sudah nabal sama pakaikan, beliau ulama saudaraku, tapi beliau mengikari sakwanya Dia pernah diundang di pengajilan menjadi saksi ahli, dan dengan kesaksiannya Ahok masuk penjara Beberapa hari yang lalu diwawancarai, saya nyesal Kau doang suka begitu, ga ada orang suka begitu Lu ngasih, menerani hatinya Itu yang pertama, yang kedua, 15 Juni 2015, kalau saya ga salah Sebagai majelis ketua, majelis ulama Indonesia, resmi mengeluarkan sakwa Haram hukumnya, memilih pemimpin yang ingkar janji Kau sekarang diingkari Kurapai! 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 Kurapai Jayah, Rupai berharga! saya punya datanya lima tera kebuangannya Jokowi saya punya datanya lima tera kebuangannya dari sini kok sekarang jadi wakilnya saya kalau ketemu beliau saya siur tangannya bagaimanapun juga orangtua kita hormati tapi fatwanya sudah gak saya ambil sama sekali siapa lagi? siapa lagi? Yusuf kalah bisa hancur gara kita dipimpin Jokowi eh jadi wakilnya siapa lagi? Yusuf Liza Mahendra Presiden Koblo eh sekarang jadi pelancarannya siapa lagi? Allah Cepat teramat banyak kalau disebutnya mereka provokator sejati saya tidak pernah makan uang EKTP gak pernah makan uang Jalan Tor gak pernah jual bandara gak pernah makan uang Reklamasi spesial tuh saya nggak pernah makan uang rezeki ini spesial tuh saya enggak makan uangnya Pak Prabowo spesial tuh saya enggak makan uangnya masjid yang lalu spesial tuh ternyata uangnya politikus jadi kemarin saya diundas sama temen-temen di Australia saya harus berangkat ke Australia ternyata langsung Januari berangkat dimajukan karena sisanya sudah keluar Aneh Gus, saya ini kalau ngurus risang kalau undang kei dari Indonesia ngurus risang itu 4 bulan baru keluar ini Gus Nur cuma 3 jam keluar sisanya jadi besok berangkat Gus siap, sisanya keluar, tiketnya dibokil tanggal 27 Januari yang saya berangkat eh ada surat tim tembusan napoli dari migrasi saudara paspor yang bernama Suki Nur Aja atau Gus Nur dimohon menyerahkan ke kantor migrasi di cekal sekarang 6 bulan 2 bulan dimana-mana ayo kenapa? kenapa? karena di Australia juga banyak jempolnya sekarang lagi gerung nih, proses juga orang-orang yang songkar dipegang satu-satu itu apa kau enggak panik namanya eh? depat depat di medsos kalah berbekir medsosnya banyak depat di dunia nyata kalah dilaporkan astagfirullahaladzim saya tanya saya tanya saya tanya apa alasan mas porsif jekal kalau cuma ke Australia nggak masalah nggak apa-apa tapi narut saya harus umroh bibit jamaah umroh ini asas-sesali alasannya karena saya tersangkap sudah 100 tersangkap baik baik padaraku saya beberapa tahun yang lalu kemudian ke Hongkong saya dari tahun 2005 sudah masuk Hongkong keluar masuk Hongkong ceramah di Hongkong mata disekali pas berdiri tiba-tiba saya dibentuk sama kekulisan Hongkong dibawa ke ruang khusus tiba-tiba saya di integrasi nama ibumu nama bapakmu nama adikmu nama istrinmu nama anakmu kerjaanmu rumahmu lima jam di integrasi dan intinya kamu udah boleh masuk Hongkong selama 3 tahun kamu sempurna seolah-olah juga ke Indonesia satanya apa salah saya dia jawab saya nggak tahu saya mau apa saya nggak tahu siapa kamu atau orang di atas saya yang udah mau kamu masuk Hongkong sebo 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 kalau saya pohon tujuh turunan bilang tersambal masjid saya pantang untuk pohon saya tanya orang di atas saya itu siapa yang lain masjid 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 itu belum tersangka saya pada kok nggak boleh masuk Hongkong bahkan setelah itu Ust. Abdul Somad kenapa 22.000 juta nggak boleh masuk Hongkong kenapa 80% tenaga kerja dari Indonesia itu ada libra ada siar mereka mereka rata-rata berbukunya rezimi takut dihilang suara berwopo begitulah saudara ini kondisi rezimi sekarang seperti itu masjid menerima 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 ayo jadi saudara aku rezimi rezimi menerima siang dan malam mengadu domba siang dan malam muslimnya siang dan malam tapi selalu sibuk menuduh orang HTI dituduh FPI dituduh saya dituduh Abdul Somad dituduh saya sel dituduh semua dituduh padahal hubungan kalah sumber masalah negeri walau 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 nanti buka seorang alisur ayat 16 ya pas ulangnya dulu pas was walau 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 kalau aku akan binasah ke satu negeri aku beruntahkan orang yang itu mewah di negeri itu orang yang beruntah di negeri itu supaya takil beruntahku Tunduk dengan bentahmu Tapi sayang, orang yang berpenang di negeri itu Orang yang hidup lewat di negeri itu Justru mengikahi, menurutai firman-firmanmu Maka berlakulah ayat-ayatmu Aku hancur karena kenyataan itu sehancur-hancur Lombok, Paruri, Ngogor, Banten, Lampung, Surabaya Ya, Sulawesi, Makassar, Batam, Jembatan Putus, Lain Jatuh, Tsunami, Kumpah, Gimana-Mana Saya tanya, apa menyebabkan bergerak-bergerak? Maksiat, maksiat penduduknya berada di Allah Saya tanya siap yang maksiat Maksiat kewaktu? Oke, saya sempurna tanya Ini di Youtube sudah selain saya bahas Ada Pak Lurah kata-kata Nah, Pak Lurah Pak Lurah Banyak, bisa kata-kata Maksiat di perjalanan Saya tanya Jawab, kita gak cari siap Kalau ada Pak Lurah Berzinah siap dan ma'al Korupsi, maga kepada Allah Bohongi rakyatnya, bohongi istrinya Dia sepeda Pak Lurah itu Kata-kata Lagi Biasa Kira-kira, angka istrinya aku jadi korban gak? Kata-kata Pak Lurah itu jadi korban gak? Kata-kata Apa jalannya Al-Ansaw ayat 25? Waktaku Fibnatallah Kusibah Nalatina Yolah Menghitung Khawad Soh Jagalah diru Dan sipnaku Dan siksaku Yang itu akan menimpati Tidak khusus orang Belum di sini Kita tahu saja Kamu yang tidak berdolim akan kena dampaknya juga Perhatikan Ada Lurah Siap dan ma'al Zinah Dia akan di azab Minimal penyakit kami Minimal dicapur kebertaan rumah tangganya Akhirnya anaknya narkoba Anaknya malas olah Anaknya jadi firna Istrinya jadi firna Rumah tangannya berat-at-at Itu azab berbaginya Sementara azab lurahnya Rakyatnya itu jadi korban Satanya kejual Kalau ada gubernur Marker kepada Allah Zinah saya dah malam Biasa gak? Biasa Kalau gubernur apa? Kalau lurah kan biasa Kalau gubernur apa? Di azab gak provinsinya itu? Jangan Jadi azab itu sesuai Makomnya Sesuai kadarnya Pesawat lainnya jatuh Kenapa? Bukan senyum rusak itu pesawat baru Jangan-jangan gagal pesawat itu Ada satu pengumpang Atau dua pengumpang Atau tiga pengumpang Yang menjadi target azab Allah Ya Oke sekarang saya tanya Jawab Palu Lombok Surabaya Bali Situ Bondo Madura Banten Lampung Makassar Bantang Indonesia Dijatat-ijatat di azab Semua orang Ini yang makin Siapa negara Masjidat Indonesia Siapa? Resi Resi Siapa? Resi Siapa resi? Ya menterinya Ya presidenya Ya polisinya Ya kemaslunya Ya kepeunya Ya urlamanya Ya cekongnya LZBD Dijugul Ayo Masjidat Tapi Berapa menit Berapa menit Berapa menit Masjidat Al-Iqidat 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 Terima kasih telah menonton